Halusinasi Namun apa yang akan dilakukan oleh Elea membuat jantung Gabrielli seperti yang akan lepas dari tempatnya Elea jangan dilepas, teriak Gabrielli kemudian berlari cepat ke arah ranjang Masih dalam kondisi, belum sepenuhnya sadar Dengan gilanya Elea menarik selang input yang menancap di tangannya Segera darah memercik kemana-mana hingga mengenai selimut dan pakaian Bahkan juga terpercik mengenai lantai Aku harus pergi dari sini, harus pergi Ucap Elea sambil berusaha turun dari ranjang Namun apa yang akan dilakukan oleh Elea berhasil dicegah oleh Gabrielli Dia langsung menekap erat tubuh Elea yang sedang kemetaran Set, jangan takut sayang Ada aku disini, ada aku yang menemanimu Bisik Gabrielli sambil terus menekap erat tubuh istrinya yang terus berontak Lepas, aku ingin pergi dari sini Dokter itu ingin memperkos aku Aku tidak mau disini, lepas Teriak Elea yang mulai tidak bisa mengendalikan diri Di saat yang bersamaan, Levi tiba-tiba datang ke kamar Elea dengan seorang perawat yang mendorong kursi roda Matanya langsung melotot melihat keadaan teman kecilnya yang sedang berontak Ingin melepaskan diri dari dekapan suaminya Gabrielli, makhluk kecil itu kenapa? Kau apa kan dia, ha? Jangan menuduhku macam-macam, Lepp Cepat panggilkan rehat kemari Elea kalap Teriak Gabrielli sambil menahan rasa sakit akibat gigitan di perutnya Cepat panggil rehat kemari Perawat yang tadi mendorong Levi bergegas lari keluar untuk memanggil direktur rumah sakit Sedangkan Levi dengan satu tangan dia mencoba menggerakkan kursi rodanya mendekat ke arah ranjang Elea, hey, lihat aku, ini aku sepelakor itu Ayo lawan rasa takutmu sayang Jangan mau dikendalikan oleh bajingan itu Ayo Elea, kendalikan rasa takutmu Lawan Elea, lawan Ucap Levi berusaha membantu Gabrielli membantu menenangkan teman kecilnya Saat genting seperti ini, bisa-bisanya kau malah mengajak Elea bercanda Kau sudah tidak waras ya Hardy Gabrielli yang merasa aneh dengan kata-kata yang diucapkan Levi barusan Mata Levi memicing Dia tentu saja tidak terima Dikatai seperti itu oleh Gabrielli Sambil mengirimkan sinyal kematian Levi kembali membalas perkataan Gabrielli tak kalah gila dari sebelumnya Tidak waras Kau harusnya bersyukur Aku mau mengakui diri sebagai pelakor hanya demi bisa menenangkan istrimu Bukannya senang ada aku disini Kau malah mengatai ku tidak waras Dasar tidak tahu diri Empat Levi emosi Kau yang tidak tahu diri Bentak Gabrielli balas memempat Kau pria tengik K Yak Ada orang yang sedang ketakutan di depan kalian Tapi kenapa kalian berdua malah asik bertengkar sendiri Kalian sudah gila ya Levi dan Gabrielli langsung terdiam Begitu mendengar suara teriakan neger dari arah pintu Mereka kemudian menunduk Menatap ke arah Elea yang entah kapan sudah tertidur di pelukan Gabrielli Elea kau tidur atau mati Tanya Levi cemas Peletak Dengan kesal Renhat mencetak kepala Levi setelah mendengar ucapan konyolnya Dia lalu menarik nafas sedalam-dalamnya Sadat gadis itu menatapnya dengan penuh permusuhan Jangan memelot titikku Nanti biji matamu bisa keluar Beraninya kau mencetak kepala kuren Tau tidak setiap bulan aku selalu bersedekah ke pantai asuhan hanya demi mensucikan kepala yang baru saja kau sentuh dengan tidak manusiawi Mau kau menerima ajab dari Tuhan Amuk Levi sembari mengusap kepalanya yang baru saja dinodai oleh tangannya Renhat Tidak ada hubungannya dengan ajab Tuhan Levi astaga sudahlah Kau tolong minggir dulu aku perlu memeriksa keadaan Elea Sahut rehat tak habis pikir Tanpa disuruh dua kali Levi segera menyingkir ke samping agar memudahkan Renhat memberiksa kondisi Elea Dia lalu menatap iba ke arah Gabrielli Hai semoga saja Elea tidak kenapa-napa Kasian juga melihat wajah pria tengik ini Dia sepertinya tidak berdaya dan sangat kasihan Bagaimana Ren? Elea tidak apa-apa kan? Oba yang disuntikan Jackson tidak memiliki efek samping yang berbahaya bukan? Secar Gabrielli cemas Renhat mengelah nafas Aku baru saja selesai meneliti obat apa yang masuk ke dalam tubuh istrimu Gap Ada semacam jad yang bisa membuatnya mengalami halusinasi parah Yang terburuk Dia tidak akan segan untuk mencelakai dirinya secara langsung Saat otaknya mengingat suatu kejadian mengerikan sebelum obat itu masuk ke dalam tubuhnya Bisa dibilang untuk beberapa waktu ke depan Elea akan terus berada dalam kondisi histeris seperti yang kau lihat tadi Gabrielli sangat terkejut setelah diberitahu kondisi histerinya sekarang Dia benar-benar tak habis pikir kenapa Jackson tega melakukan hal seperti ini pada Elea Sementara Levi dia matanya sudah menggenang Air mata begitu tahu kalau keadaan Elea cukup buruk Reinhardt, apa ada cara lain yang bisa kau lakukan untuk menolong Elea Kalau kamu butuhkan donor organ, tolong ambil itu buku saja Aku rela melakukannya asalkan makhluk kecil ini bisa sembuh Mendengar perkataan Levi yang tidak masuk akal membuat Reinhardt memijit tulang hidungnya prostasi Dia lalu memberikan penjelasan pada wanita yang sekarang sudah menangis sambil memegangi lengannya Levi yang dialami Elea itu hanya halusinasi bukan penyakit parah Jadi tidak perlu memakai organmu untuk menyembuhkannya Kita hanya perlu meyakinkannya dan juga memberinya ketenangan supaya dia bisa terlepas dari pengaruh obat bias tersebut Jelas Reinhardt dan Gabrielli aku minta maaf karena setelah ini tangan dan kaki Elea akan kuikat Kau sudah gila ya Reinh, kau pikir istriku ini binata yang harus diperlakukan seperti itu ha? Berengsek kau, amuk Gabrielli tak terima Ini demi kebaikan istrimu Gabrielli Coba kau lihat yang sudah dilakukan Elea pada tubuhnya Ini baru selang input gap Bagaimana kalau dia sampai meloncat dari jendela kamar ini Kau mau melihat istrimu mati sia-sia karena tekanan obat itu ya? Omel rehat dengan suara yang cukup keras Ya Tuhan, apa aku baru saja memuntuk Gabrielli Bagaimana kalau dia marah lalu membunuhku ya? Astaga Reinhardt, kau ini bagaimana sih? Gabrielli tertegun mendengar penjelasan Reinhardt Dia lalu melihat ke arah ranjang di mana tangan Elea masih terus mengeluarkan darah segar Akibat selang input yang ditarik paksa olehnya tadi Apa memang harus diikat, Reinh? Istriku bukan binatang, dia juga tidak gila Aku tahu Gabrielli Tapi ini harus tetap kita lakukan demi menjaga keselamatannya Tidak apa-apa Aku akan bekerja lembur untuk mencarikan obat penawarnya Tolong kau jangan mempersulit keadaan Gap Ini semua demi kesembuhan istrimu Hibur Reinhardt memberi pengertian Iya Gabrielli, sebaiknya kau dengarkan apa yang dikatakan oleh Reinhardt Yang binatang dan orang sakit jiwa itu si Jackson Lebih baik sekarang kita menyusur rancana untuk membalas apa yang sudah dilakukan pada Elea kita Ibu Levy ikut memberikan penghiburan Setelah dibuji oleh Levy dan Reinhardt Dan akhirnya dengan berat hati Gabrielli membiarkan istrinya diikat oleh para perawat Hatinya seakan terliris melihat istri yang sangat dicintainya itu diperlakukan bagai orang sakit jiwa Oh iya Gabrielli, tolong minta anak buahmu untuk memasang sandi di pintu ruangan ini Dan pastikan hanya orang tertentu saja yang mengetahui kata sandinya Jaga-jaga supaya kejadian seperti siang tadi tidak terulang Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan para penjaga Karena Jackson jauh lebih cerik dibandingkan mereka Ucap Reinhardt setelah selesai memasang infus di tangan Elea Dan kau Levy ini sudah hampir pagi Sebaiknya kau segera kembali ke ruanganmu sekarang Kondisimu juga belum pulih sepenuhnya Jangan sok merasa sehat Aku tidak mau Tolak Levy Levy tolong jangan membuat masalah dulu Kita tidak sedang dalam sosana yang bisa digunakan untuk main-main Saud Reinhardt Aku tidak peduli Selama Elea belum sembuh maka aku akan terus berada di ruangan ini dengan atau tanpa seizin Gabrielli Tapi biarkan saja Rain Sedikit banyak keberadaan Levy di samping Elea bisa membuatku tenang Saud Gabrielli lesu Aku pergi dulu Ada sesuatu yang harus aku lakukan sekarang Gabrielli kau mau pergi kemana? Tanya Reinhardt khawatir Jangan bertindak gegabah Gabe Kau harus ingat kondisi Elea sekarang Aku hanya ingin pergi menemui ibuku Jawab Gabrielli sambil berjalan keluar dari ruangan itu Begitu sampai di luar Gabrielli segala menghubungi Aris Memintanya untuk membuatkan sandi baru di pintu masuk kamar Elea Baru setelahnya dia pergi meninggalkan rumah sakit Menuju kediaman ibunya untuk meminta obat Yang bisa menyembuhkan istri kecilnya Si Malakama Yura dimana Patricia Pelayan bilang semalam dia tidak pulang ke rumah Tanya Karim sambil menyiapkan nasi ke dalam mulutnya Tangan Yura yang ingin menyendok sayur terhenti di udara Begitu ayah mertuanya menanyakan keberadaan Patricia Dengan dada yang berdebar-debar Yura mencarikan alasan agar ayah mertuanya tidak merasa curiga Emm itu ayah Cia bilang mulai sekarang dia akan tinggal di apartemen saja Itu memudahkannya untuk bolak-balik ke perusahaan Mengingat Brian yang masih belum bisa kembali bekerja Oh aku pikir ada apa Saud Karim Ya sudahlah biarkan saja dia mau melakukan apa Toh sekarang kita semuanya bisa bergantung padanya Mungkin dengan seperti ini Cia bisa sedikit menghilangkan rasa lelahnya Yura mengganggu pelan Ekor matanya terus melirik arah ayah mertuanya menimang Apakah dia harus mengatakan keberadaannya atau tidak Ya Tuhan aku harus bagaimana sekarang Aku terjebak dalam si malakama yang kubuat sendiri Seandainya saja kemarin aku tidak kegabah Aku pasti tidak akan tertekan seperti ini Tolong aku ya Tuhan Tolong sadarkan Patricia dari niat jahat yang ingin dia lakukan pada Eleanor Aku tidak mau kehilangannya Jika Brian dan ayah mertuaku sampai mengetahui kejahatannya Tolong sadarkan dia Tuhan Aku mohon Dengan perasaan yang tidak menentu Yura menghabiskan sarapan pagi bersama dengan ayah mertuanya Setelah ini mereka akan kembali ke rumah sakit Untuk menyembuk suaminya yang entah kenapa Tidak bersedia untuk pulang ke rumah Padahal dokter sendiri sudah memperbolehkannya keluar dari rumah sakit Baik Yura ataupun ayah mertuanya akhirnya membiarkan Brian tetap tinggal di sana Sini meskipun benak mereka diliputi oleh rasa penasaran Yura apa semalam kau ada menghubungi Brian Tanya Karim sambil menyekap mulutnya menggunakan tisu Iya ayah Sahut Yura Apa sikapnya masih serama kemarin siang Yura mengangguk Brian sepertinya benar-benar sudah berubah ayah Sikapnya menjadi lebih lembut sekarang Karim tersenyum Dia merasa lega karena sekarang putranya sudah bersedia berdamai dengan masa lalunya Dengan menerima kehadiran Yura Sebuah kabar yang sangat baik mengingat betapa besar pengorbanan menantunya selama ini Ayah berharap hubungan kalian akan terus seperti ini Sampai maut memisahkan Doa Karim tulus Hah? Akhirnya satu buban dipundak ayah terangkat juga? Yura pun tak kalah bahagia sama seperti ayah mertuanya Penantian selama ini diharapkan akhirnya berubah manis juga Tanpa ada bujuk rayu ataupun paksaan Tiba-tiba saja Brian mengajaknya untuk membuka lebaran baru Suatu hal yang jauh dari bayangan Yura selama ini Permisi Tuan Karim Nyonya Yura Di luar ada tamu yang sedang menunggu untuk dijijinkan masuk Lapor salah seorang pelayan Tamu Bio Karim Oh, oh itu ada Alah orang suruhanku tolong bawa dia masuk kemari Baik Tuan Karim Orang suruhan untuk apa ayah? Tanya Yura penasaran Untuk mencari calon anak sambungmu nanti Yura Sudah cukup lama ayah meminta mereka untuk mencari keberadaan Eleanor Tapi sampai saat ini ayah masih belum menerima kabar baik juga Semoga saja kali ini mereka tidak hanya membawa laporan kosong Jawab Karim Sumringah Yura ikut merasa senang seperti ayah mertuanya Dengan tidak sabaran dia menunggu orang suruhan tersebut datang membawakan kabar gembira untuk mereka Selamat pagi Tuan Karim Selamat pagi Nyonya Yura Pagi bagaimana apa kalian ini sudah berhasil melacak keberadaan cucuku? Tanya Karim Maaf Tuan Karim Lagi-lagi kami gagal melacak keberadaan Nona Eleanor Jawab orang suruhan Karim Sambil menunduk kepalanya Tapi Tuan Karim Saya tidak sengaja menemukan seseorang yang juga sedang mencari keberadaan Nona Saat kami menyelidikinya Tiba-tiba saja orang itu melakukan penyerangan Sepertinya dia memilikinya jahat pada Nona Eleanor Napas suruhnya tercekat Kedua tangannya saling meromas kuat begitu mendengar laporan dari orang suruhan ayah mertuanya Dia yakin sekali kalau orang yang dimaksud adalah anak buah Patricia Memikirkan hal itu membuat wajah Yura memucat Keringat dingin nampak mulai mengalir membasahi tubuhnya akibat tekanan rasa takut yang menderita batinya Selidiki siapa orang itu? Jangan sampai mereka mencelakai cucuku Diploskan ke penjara begitu kalian bisa menangkapnya Ucap Karim geram Beraninya mereka mengincar cucuku Cari mati rupanya Baik Tuan Karim Kalau begitu kami permisi Karim mengangguk Dia lalu melihat karang menantunya yang hanya diam tak bersuara Yura bagaimana? Astaga Yura Koko napaha wajahmu pucat sekali Oke Karim kaget melihat kondisi menantunya yang sudah pucat pasir dengan wajah basah keringat Ah, aku tidak apa-apa ya Aku, aku, aku hanya takut Sahut Yura terbata-bata Tanpa pikir panjang lagi Karim segera berteriak memanggil para pelayan untuk membawa menantunya pergi ke kamar Sementara dia sendiri mengikutinya dari belakang Setelah mereka sampai di kamar Karim duduk di kursi samping ranjang Dia menatap lekat ke wajah menantunya yang semakin memucat Yura, kau seperti ini apa karena takut Pelayan akan meninggalkanmu jika Elianor masih belum ditemukan Ah, ayah, aku, aku Suara Yura tersendat ditenggorokan Dia begitu ketakutan sampai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena kaget mendengar ancaman yang dilontarkan ayah mertuanya tadi Yura tidak bisa membayangkan jika Patricia benar-benar tertangkap Kemudian dijebloskan ke dalam penjara oleh kakeknya sendiri Masa depan putrinya bisa hancur Yura, aku tahu seperti apa perasaanmu sekarang Elianor belum bisa ditemukan Itu bukan karena salahmu Jadi kau jangan merasa panik begini Ayah yakin Perian juga berpikir sama seperti ayah Dia tidak akan mungkin menyalahkanmu Jadi kau jangan khawatir lagi oke Hibur Karim yang mengerti betul betapa menantunya sangat tidak ingin dipisahkan dari putranya Tapi ayah, Elianor, dia Lagi suara Yura kembali tersendat saat dia ingin mengatakan Satu kebenaran yang sedang dicoba sembunyikan Sungguh dia terjebak dalam keegoisannya sendiri Patricia dan Perian sama pentingnya bagi Yura Dia tidak bisa melukai salah satu dari mereka Tapi menyimpan kesalahan seperti ini membuatnya merasa sangat tertekan Yura tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak sengaja dia buat Sudah lebih baik kau istirahat saja Masalah Elianor biar orang suruhan ayah yang mengurusnya Kau jangan khawatir, nanti ayah akan membahas masalah ini dengan Perian Apapun yang terjadi, ayah tidak akan membiarkan Perian mengkambing hitamkan dirimu Hanya karena putrinya yang masih belum berhasil ayah temukan Sekarang istirahatlah, nanti setelah tenang kita baru berangkat ke rumah sakit Setelah berkata seperti itu, Karim melengkah keluar dari dalam kamar menentunya Membiarkan Yura seorang diri berada dalam ketakutan yang sedang membelenggunya Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak mau Patricia sampai tertangkap oleh orang suruhan ayah Tapi bagaimana caraku mencegahnya? Gumam Yura panik sambil mengusap wajahnya yang dibasahi keringat Tidak, tidak, aku tidak belum membiarkannya tertangkap Sekarang aku harus segera menghubungi Patricia dan mengatakan Kalau orang suruhan ayah sedang melacak anak buahnya Ya, begini baru benar Dengan tubuh yang masih gemetaran Yura berjalan menuju meja Rias untuk mengambil ponselnya Dia kemudian segera menekan nomor Patricia Menunggu panggilannya dijawab dengan harap-harapan cemas Ayo angkat telpon ibu, nak Ucap Yura mulai putus asa saat telponnya tak kunjung diangkat oleh Patricia Hah? Maaf, nomor yang ada tujuh sedang sibuk Silahkan hubungi beberapa saat lagi Yura langsung jatuh tertunduk di lantai saat panggilannya ditolak Dia mulai menangis mengkhawatirkan rasi putri ini Jika benar-benar tertangkap oleh orang suruhan ayah mertuanya Hiks, Patricia, kenapa kau jadi seperti ini, nak? Mana putri ibu yang biasanya bersikap manis dan penurut? Tolong jangan begini, Patricia Ibu benar-benar sangat mengkhawatirkanmu sekarang Ucap Yura terisak sedih Karena panggilannya terus ditolak Akhirnya Yura memutuskan untuk berangkat saja ke rumah sakit Siapa tahu berada di dekat suaminya bisa membuat hatinya sedikit lebih tenang